Terungkap ini alasan Nikita Mirzani Anfolo Fitri Sahul Teru benarkah persahabatan retak Sampai jumpa di video selanjutnya Anfolo sahabatnya Fitri Sahul Teru Peristiwa itu mengundang spekulasi bahwa persahabatan antara Nikita Mirzani dan Fitri Sahul Teru sedang tidak harmonis Selama ini Nikita Mirzani dan Fitri Sahul Teru dikenal sangat akrab satu sama lain Bahkan saat Nikita Mirzani berada dalam penjara, Fitri Sahul Teru seringkali datang untuk menemani janda tiga anak tersebut Fitri Sahul Teru sedang menjadi sosok seperti kakak perempuan bagi Nikita Mirzani Banyak yang beranggapan bahwa Nikita Mirzani merasa kecewa terhadap Fitri Sahul Teru Hal ini karena wanita yang dianggapnya seperti kakak menjalin persahabatan dengan Dewi Persik Padahal Dewi Persik adalah rival bebuyutan bagi Nikita Mirzani Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Nikita Mirzani mengakui bahwa ia tidak hanya unfollow Fitri Sahul Teru Melainkan juga banyak orang lainnya Semua orang kan aku unfollow ujian Nikita Mirzani Seperti yang dikutip dari tayangan di kanal Youtube Neednot Menurut Nikita Mirzani, ia memang ingin meng-unfollow semua teman-temannya di Instagram Meskipun demikian, ia memastikan bahwa tidak ada masalah apapun dengan Fitri Sahul Teru Yang aku follow sekarang hanya anak-anakku, bisnisku dan abangku saja Jelasnya Nikita Mirzani menjelaskan bahwa saat ini ia sedang fokus dengan film barunya Ia ingin menghindari situasi yang tidak menyenangkan di masa depan Bahkan produsernya meminta Nikita Mirzani untuk mengurangi aktivitas di Instagram Aku memang sedang mengurangi kegiatan di Instagram dan unfollow semua orang Kini Nikita Mirzani hanya mengikuti sedikit orang di akun Instagramnya Ia hanya mengikuti 9 orang saja Jadi cuma anak gue doang, brand gue doang, jadi story gue sepi Cuma 9 orang ini doang Artis yang akrab di Sapa Nyai bahkan mengaku bahwa ia sudah tidak tertarik Untuk melihat Instagram orang lain Kalau ada postingan itu dari tim manajemenku katanya aku sudah tidak aktif di Instagram sekarang Karena kalau gue lihat story-story orang, gue nanti jadi kepancing Ujar Nikita Mirzani Menurut Nikita Mirzani, fokusnya saat ini adalah film yang sedang dikerjakan Jika orang yang aku unfollow merasa tersinggung atau merasa apa itu urusan mereka Ya tidak ingin impian dan fokusnya terganggu oleh Instagram Aku tidak ingin impianku terbuang sia-sia karena hal seperti unfollow ini Aku tidak mau, jika ada yang menganggap bahwa ia sedang bertengkar itu terserah mereka Bagi Nikita Mirzani yang terpenting saat ini adalah membuat karyanya menjadi baik Ini juga aku dedikasikan untuk anak-anakku di masa depan Ya tidak ingin ada celah yang mengganggu proses pembuatan film tersebut Sebelumnya Fitri Saul Teru pernah memberikan pesan kepada Nikita Mirzani agar tidak bereaksi terhadap perlakuan Loli Saya hanya berpesan kepada Niki, tolong jangan bereaksi terhadap apapun yang dilakukan oleh anakmu Ujar Fitri Saul Teru Fitri Saul Teru berpendapat demikian karena bagaimanapun Loli adalah darah daging Nikita Mirzani Dia tetaplah anakmu, itu saja pesannya Tanpa Fitri Saul Teru seperti yang dikutip dari tayangan di kanal Youtube Neednot Sebagai sahabat Fitri Saul Teru tentu memahami sifat Nikita Mirzani dengan baik Yang mengaku bahwa Nikita Mirzani adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya Tapi saya sangat paham dengan Nikita, dia sangat menyayangi anak-anaknya Tutup Fitri Saul Teru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!